5, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian, sahabat dermawan dan saudara kami di seluruh tanah air Hari ini adalah hari ke-9 di bulan Ramadan Kami dari Keluarga Besar ACT, Aksi Cepat Tanggap, mendoakan Semoga kita semuanya tetap Allah jaga dalam iman Islam kita Allah jaga, semoga kita tetap kuat menuntaskan ibadah Ramadan kita Sampai ujung Ramadan nanti Bapak-Ibu sekalian, sahabat dermawan dan saudara kami di seluruh Nusantara Tahun ini adalah tahun ketiga kita menghadapi pandemi Tentu kita semuanya menyaksikan Kondisi masyarakat kita belum baik-baik saja Masyarakat masih berjuang Sejak awal pandemi mereka, sebagian mereka terlepas dari pekerjaannya Mungkin karena PHK Dan banyak di antara saudara kami yang sampai hari ini belum bisa bekerja kembali Banyak di antara saudara kita yang ingin memulai usaha Tapi belum kunjung mendapatkan modal Sehingga UMKM yang semestinya bangkit saat ini Juga belum terlihat marak di mana-mana Saudara kami sekalian, ya Allah muliakan Kondisi ini diperparah saat harga-harga meningkat Kebutuhan bahan pokok yang semestinya hadir di seluruh Nusantara Banyak saudara kita masyarakat yang susah mendapatkannya Kalaupun mendapatkan harga-harga kebutuhan pokok sudah terus membubung tinggi Dalam kondisi harga normal saja Banyak di antara saudara kita yang susah untuk mendapatkan Daya beli mereka belum mampu untuk mendapatkan kebutuhan pokok untuk keluarga mereka Apalagi kondisi seperti saat ini Harga-harga meningkat Dan sebagian malah menghilang dari pasaran Beberapa pekan terakhir kita menyaksikan Saudara-saudara kita dari mahasiswa Sedang menyampaikan aspirasinya Memperjuangkan dengan enam tuntutan Kita tidak membincang tentang tuntutan politisnya Tapi yang kita bincang adalah Tuntutan yang ketiga yang ini mengusik kepedulian kita Mengusik hati kita semuanya Pada waktu tuntutannya adalah tuntutan tentang Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok Tentu ini keluar dari suara-suara lirih masyarakat kita Yang lama mendambakan kebutuhan pokok bagi keluarganya Sahabat sekaliannya Allah muliakan Kondisi imbatan ekonomi telah memberikan kepada kita sebuah kenyataan Yang kurang mengenakan bagi kita semuanya Tapi kita sebagai bangsa Bukan bangsa yang membiarkan kondisi ini berlarut-larut tanpa solusi Beberapa pekan terakhir kita menyaksikan Kabar saudara kita di Jawa Tengah di Brebes Seorang ibu yang terpaksa membunuh anaknya Bukan karena kejam Karena dia tidak tega melihat anaknya kelaparan Dan tidak mendapatkan solusi untuk kebutuhan pangannya Dan beberapa pekan media memberitakan Kakak beradik di Banten Ditinggal oleh orang tuanya Karena orang tuanya kebingungan Lari kesana kesini Anaknya menangis dalam kondisi lapar Dan tidak ada solusinya Akankah kondisi ini akan kita biarkan di bulan Ramadan ini? Babu Sekali Allah muliakan Dan sahabat dermawan Kami di ACT Aksi Cepat Tanggap Bersama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Global Zakat Mengajak kepada kita semuanya Kita merasa terpanggil Menjadikan momentum ini adalah momentum Untuk menggerakkan kita semuanya Untuk melayani secara maksimal Kebutuhan pangan saudara kita Di seluruh Nusantara Mereka yang bekerja informal Apakah itu Pemulung Penjaga pasar Petugas kebersihan Atau sampai saudara kita Yang tidak mungkin meminta-minta Karena mereka terjaga kehormatannya Guru-guru ngaji Dan beberapa saudara kita Yang mereka menahan diri Untuk tidak meminta Tapi mereka orang sangat membutuhkan Kami mengajak kita semuanya Menjadikan zakat infak sedekah Yang Bapak Ibu sekalian Dan kita semuanya Akan bayarkan di bulan Ramadan Insya Allah Kami akan gunakan semuanya Untuk layanan Dan distribusi bantuan pangan Buat saudara kita Yang sedang susah di bulan Ramadan ini Apakah mereka orang-orang Yang ada di seliling kita Atau mereka orang-orang Yang ada di seluruh pelosok negeri Saat ini di depan saya Ada contoh Beras zakat Yang akan kami berikan Zakat-zakat yang Bapak Ibu Dan kita semuanya Para muzaki akan bayarkan Apakah zakat fitrah Apakah zakat mal Atau zakat penghasilan Atau sedekah-sedekah terbaik kita Yang kita akan bayarkan di bulan Ramadan Insya Allah Kami akan gunakan Sebagai bantuan Dan layanan pangan Yang kami akan distribusikan Dari 88 kantor cabang ACT di seluruh Indonesia Sekitar seribu ton Kami siapkan Untuk memastikan Saudara kita Yang saat ini Kesulitan pangan Dapat kami layani Dengan sebaik-baiknya Kami mengajak kepada kita Semuanya Bapak Ibu sekalian Allah muliakan Bagi yang ingin bersedekah Melalui aksi ACT Aksi cepat tanggap Dapat mengunjungi Semua kantor cabang ACT di seluruh Indonesia Di 88 kantor cabang Atau dapat mengunjungi Indonesia Dermawan.id Di sana Bapak Ibu sekalian Bisa langsung Memberikan sedekah terbaiknya Atau membayar Zakat terbaiknya Untuk bantuan pangan Bagi saudara kita Di bulan Ramadan Atau bagi Bapak Ibu sekalian Yang ingin membayarkan Zakatnya langsung Melalui Lasnas Global Zakat Dapat mengunjungi GlobalZakat.id Di sana bisa memilih Zakat Fitrahkah Atau Zakat Mal Atau Zakat Penghasilan Dan di sana Bapak Ibu sekalian Bisa menyalurkan Zakatnya Agar segera Dapat kita salurkan Untuk kebutuhan Pangan saudara kita Zakat Mal Zakat Fitrah Atau Zakat Penghasilan Dapat kita bayarkan Sejak satu Ramadan Sampai nanti Di ujung Ramadan Semoga Zakat kita tahun ini Akan memberikan Keberkahan kepada kita semuanya Dan solusi pangan Bagi saudara kita Di seluruh nasantara Dan semoga Sedekah terbaik kita Akan mengukir senyum Saudara kita Di bulan Ramadan Dan semoga Terus sampai Kapanpun Bantuan akan terus Kami berikan Untuk menjadi solusi Kebutuhan pangan Saudara kita Di seluruh Nusantara Semoga Allah Berikan kepada kita Bergahan Dan Allah jaga kita Terus dalam kebaikan Sampai akhir Ramadan Dan seterusnya Semoga Ibadah kita Zakat dan sedekah kita Akan menjadi kunci kita Mendapatkan Surga Allah Subhanahu wa taqat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih